Viral momen Mahfud MD sebut Anies Baswedan gak mungkin jadi presiden. Mahfud MD resmi diusung sebagai bakal cawapres untuk bakal capres Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Indonesia. Usai pengumuman hari ini, pernyataan masa lalu Mahfud MD terkait calon presiden kembali viral. Sebab salah satunya terkait Anies Baswedan disebut tidak mungkin jadi presiden. Saat itu dalam sebuah wawancara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD secara terang-terangan tidak akan mendukung Anies Baswedan di ajang Piltres 2024. Ia memiliki sosok yang akan didukungnya maju menggantikan Jokowi. Hal itu terungkap saat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjadi bintang tamu di acara Kick Andy yang disiarkan di kanal Youtube Metro TV pada Senin 20 Februari 2023. Bahkan, Mahfud MD juga belak-belakang membaca peluang Anies memenangkan Piltres 2024 sangat kecil dan bahkan tidak ada. Denny Indrayana tanya peluang Anies jadi presiden. Saya bilang kalau dukungan partai lain selain yang tiga itu susah karena partai lain sudah punya sikap. Gak mungkin jadi presiden. Kata Mahfud seperti dikutip suara.com selasa 21 Februari 2023. Mahfud menilai sikap partai politik sulit berubah. Terlebih, Anies memiliki rekam jejak masalah hukum yang bisa menjadi penghalang melenggang ke RI 1. Mahfud MD tak menjelaskan detail mengenai masalah hukum apa yang dimaksud. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menegaskan tidak akan mendukung Anies Baswedan maju di Piltres 2024. Ia memiliki pandangan tersendiri siapa yang pantas menjadi pengganti Jokowi memimpin Indonesia. Satu yang pasti, orang tersebut bukanlah Anies Baswedan. Saya gak dukung Anies, jelas. Ada alternatif? Ya tentu saya menyebut preferensi saya si A, oke. Tapi saya gak bilang dukung karena saya menkopol hukam, tegasnya. Setelah jadi cawapres Ganjar Pranowo. Bakal calon wakil presiden, Mahfud MD, mengaku tak pernah menggembar-gemborkan terkait keikut serpaannya dalam Piltres 2024. Karena posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang harus memastikan pemilu berjalan lancar dan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Hujar Mahfud saat berpidato di kantor DPP-PDIP, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Ia menjelaskan tak pernah mengikuti kampanye hingga memasang sepanduk. Baru kali inilah, sambung dia, dirinya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden. Hal ini katanya merupakan amanah dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, beserta para Ketua Umum Partai Politik Pengusung Ganjar. Untuk itu, ia menegaskan kesediaannya mengikuti Pilpres 2024. Menurutnya, pernyataan itu ditujukan kepada pihak yang selama ini menunda atau belum menentukan pilihan politik lantaran menunggu kepastian dirinya. Maka, saat ini saya menyatakan bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri, tegasnya. Ia berkomitmen bersama Ganjar untuk mendedikasikan semua kemampuan, ilmu, pengalaman, ketegasan, keteguhan, dan keberanian untuk kepentingan bangsa. Tak hanya itu, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah memberi kesempatan dirinya untuk berhikmah kepada pemerintahan dengan leluasa. Dengan demikian, saya bisa ikut membangun bangsa dan negara, kata Mahfud. Bersama Ganjar, Mahfud ingin membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, adil, dan beradab. Hal ini akan terwujud jika memenuhi sejumlah syarat, yakni kokohnya ideologi bangsa, perekonomian yang baik, penegakan hukum, keadilan, demokrasi politik, dan hidupnya budaya gotong royong hingga mengedepankan persaudaraan. Tentu lalu memperbaiki yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi, pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, saya dengan mantap diri, saya ambil keputusan ke semua. Saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan ucapkan bismillahirrohmanirrohim, calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Prof. Dr. Mahfud MD, Ujar Megawati. Terima kasih telah menonton!